Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Jadi di video kali ini saya bakal men-share Livery FR Legend yang keren banget nih ya Oke tapi sebelum ke videonya Buat kalian semua yang belum subscribe dengan saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya Sebuah ucapan terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah subscribe dengan saya Karena satu subscribe dari kalian itu Bahagia kami cuy Anjay Oke teman-teman sebelumnya Livery ini saya dapatkan dari Acruk Ad Nah kalian bisa langsung subscribe aja ke channelnya dia cuy Jadi kalau ada yang nanya Bang kenapa gak buat livery sendiri aja bang Bang buat livery sendiri aja bang Jawabannya tuh karena Saya tuh kagak bisa Jadi saya tuh harus upload setiap hari cuy Kalau buat livery mah satu hari kagak cukup Jadi Jadi Kalau buat livery sendiri Kemungkinan agak membutuhkan waktu teman-teman Sebenernya udah ada project buat livery sih Tapi Kalau livery mah butuh waktu yang lama teman-teman Gak bisa upload teman-teman ya Oke sebelum ke tutorial cara pemasangnya Kita lihat dulu video sinematik berikut ini cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sebelum ke tutorial cara pemasangnya Kita review dulu nih cuy Nah dan ini adalah liverynya teman-teman ya Ini livery di mobil GT68 teman-teman Nah kalian bisa langsung beli aja cuy Mobilnya tuh yang ini nih teman-teman ya Nah yang ini nih cuy Nah gue akan review dulu untuk livery yang saya gunakan ini teman-teman Nah dan ini dia nih teman-teman ya Ini adalah layoutnya nih cuy Livery mobil drift ya teman-teman ya Pokoknya ini keren banget cuy cuy Nah livery ini tadi saya udah tambahin ini teman-teman Stiker di kacanya ini cuy Ini saya tambahkan sendirian ya Ini stiker kaca ini saya tambahkan sendiri teman-teman Yang depan ini juga saya tambahin sendiri Dan sama modifikasi saya juga modifikasi sendiri ya cuy Kayak gini sih teman-teman Ini keren banget sih liverynya Anjir lah Ngari parah cuy Ini buat kalian yang suka sama mobil drift Kalian wajib banget sih coba livery ini cuy Nah untuk link downloadnya sudah saya siapkan di deskripsi banget nih ya Kalian bisa langsung klik aja cuy Nanti untuk tutorial jarak masanya ada di akhir ya Nah gue langsung cobain aja main di battle ya tentu ya Gue cobain main di battle dulu nih cuy Anjay 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 launya sama cuy Kita tambah dulu nih teman-teman ya Perasaan agak susah banget loh sumpah Sumpah ini susah banget loh teman-teman ya Alah bodohanat lah anjay Kok susah banget loh aneh banget loh Kagak bisa digerakin loh tadi Anjay 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 Oke Ya ampun Alah bodoh amat lah Alah bodoh amat lah ya Alah bodoh amat lah ya Oke kita lanjut aja ke video tutorial cara pemasangannya cuy ya Kita berada di tutorial pemasangannya Nah kalian langsung klik aja linknya yang ada di deskripsi bawah ya Nah kemudian kalian akan masuk di web ini ya Nah disini adalah kode livernya nih cuy Ini dari adruk-an ya Nah kalian bisa langsung copy kan aja Kode livernya di bagian tubuh ini ya Cuma kodenya aja cuy Nah kalian tinggal tanda semua kayak gini ya teman-teman Nih gue contohkan ya cuy Nanti ada yang komen lagi Bang kagak bisa bang Nah Kemudian kalian pilih salin Cuma kodenya aja ya Yang di bagian jadilah nyanti cuy Sekarang kalian buka aplikasi eferogen kalian Oke Kemudian kalian pilih garage Dan kita beli dulu untuk mobilnya ini teman-teman ya Ini adalah GT86 teman-teman Nah ini dia mobilnya Langsung kita beli aja cuy GT86 Oke Kemudian kita langsung pasangkan aja livernya ya Kita tekan yang cat semprot ini teman-teman Kemudian kita pilih yang tengah ini cuy Yang ada warnanya merah ini Nah yang ini teman-teman Kemudian kalian pilih import Nah disini kalian tinggal pas tekan aja Yang kalian copy kan tadi ya cuy Caranya Kalian tekan Lah mana keyboard gue gak muncul lanjut Nah Yaelah Ini kenapa dah Oke kalian tinggal pas tekan aja disini teman-teman Kemudian kalian pilih ok Nah disini kalian pilih replace livery cuy Nah dan ini dia untuk liverynya teman-teman ya Nah terus kok kuning bang warnanya bang Bukan putih bang Sabar cuy nanti aja ya Kita pasangin dulu untuk livery kacanya dulu teman-teman ya Kita apply dulu nih teman-teman Nah setelah itu kita Buka lagi browsernya tadi ya cuy Kita buka browsernya tadi dulu teman-teman Kita copy kan juga yang di jendelanya ini ya Nah kode di jendela ini kita copy kan juga nih teman-teman Nah ini cuy Cuma kodenya aja ya Kemudian kalian pilih salin Dan kita Pastikan lagi disini teman-teman Nah untuk jendela tuh ada disini teman-teman ya Yang bawah ini cuy yang warna hitam nih cuy Ini untuk jendela nih teman-teman ya Kemudian kalian pilih import Nah kalian tinggal pastikan disini lagi aja cuy Oke kemudian kalian di replace livery dan ini dia ya teman-teman ya Udah selesai cuy Gitu doang teman-teman Nah sekarang kita langsung modifikasi dulu nih teman-teman ya Jadi gue mau cat dulu bodinya ke warna putih Nah ini ya teman-teman ya biar warnanya jadi putih Kalian tinggal pasangin aja yang kayak gini nih cuy Kalian tinggal cat warna putih aja teman-teman ya Kalian bisa klik aja di bekan livery dan kalian pakai yang ini cuy Nah yang ini lumayan keren sih ada strip-stripnya gitu teman-teman ya Oke ini mah keren banget cuy Gue pakai yang ini aja nih teman-teman Setelah itu gue akan modif di velg-nya ini cuy Velg-nya standard banget anjir Oke velg-nya gue pakai yang ini Keren sini Untuk band-nya gue pakai yang pergea Pergea 08 rs teman-teman ya Biar makin mantul lagi cuy Dan ini dia teman-teman ya udah jadi teman-teman Ini adalah layoutnya nih cuy Nah modifikasi yang lainnya kalian bisa custom sendiri aja teman-teman ya Ini mah keren banget cuy Gila Oke teman-teman mungkin sekalian untuk video kali ini Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Oke kita ketemu lagi di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax